tas 123 atas 123 Oke Halo guys balik lagi di channel gua hari ini hari gua bakal ngelanjutin lagi ya notor anime yang berjudul Spice and Wolf episode keberapa nih ke duk 14 ya kayak gitu jadi ah di episode sebelumnya itu bisa bilang episode transisi ya penutup layar untuk perpertamanya dimana lebih ke arah si siapa tuh halo itu manja-manja terus kemarin itu juga si siapa si Nora ya Nora pas siapa sih namanya ya Nora dia juga apa datang juga kan dimana ya itu ya kayak gitu jadi sih holo kan cemburu sama Nora tapi akhirnya udah baikan ya di akhir dan terus tadi juga apa berkaitan sama itu dia transisi aja sih sama berkaitan sama yang apa si holo cara nyembuhinnya kayak gimana kayak gitu dan misalnya berarti kita bakal memasuki core kedua ya yang artinya ceritanya pun juga bakal ganti gue juga cukup penasaran sih untuk core kudu ini kayak gimana dan pastinya bakal ganti opening karena kan openingnya full ini kan full bercerita gitu dari core pertamanya full jadi harusnya ganti opening untuk kita ngelihat cerita berikutnya saya bakal kayak gimana gitu jadi hal langsung aja kita mulai untuk episode ke-14 ya dari Spice and Wolf Oke 14 kita mulai saja 123 oke 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 ih 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 mereka tuh udah kayak berakram banget gitu loh iya udah mengharapkan lebih jauh kayak Oh iya kan dia bisa ngedeteksi Bohong atau tidak kan Jadi dia mengharapkan Ladra Festival ya Sedap Tidak 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 oke hanya satu gila masih terus digoda-goda ya jadi saja kayak kalau misalkan lu nanti malah ngabisin buat cemilan malah udah ngedengkur ya 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 sedih ya oh iya ini suka yang ini ini terlihat aja ini terlihat Ketika, a mentor akan menjadi pabatian. Eh? Ketika, di mana-mana pabatian sila dan gini, mencukupi di dunia? Oh, itu... Ketika, hanya pabatian pabatian pabatian, tapi... untuk mencangkan pabatian lalu, itu adalah perkara terakhir, ya, ya? Pada kini membayang, gila disini kayak masa itu kayak apa kayak nginiin hubungan lagi lah mereka memperlihatkan hubungan karena mereka nih Hai setelah apa yang terjadi sebelumnya ih 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 ini deh kan maka dijajahnya di festival apa tadi namanya oke apa nih ya dematikan dulu Oh Aimer Oh iya Aimer co-sore Wah gila Wah gila Oh siapa nih Oh nih Aduh siapa ya aku pernah lihat deh pernah inget gitu Oh lagunya edak eh Hai gila lagunya enak coba Wah deh kandidat the best the best opening sih kalau buat gue pribadi ya Gila gue tuh kayak lagu-lagu Aimer yang lagu-lagu ininya dia gitu lagu-lagu melonya dia enak banget di Indonesia terlihat ada beberapa karakter baru juga Oh bentar lupa Ah ini udah penting ini udah penting ini Okay Terima kasih. 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 jelas Oke bulu burung dan biji misterius menarik ya tadi untuk episode ke-14 ya dari Spice and Wolf remake ya tadi untuk episode ke-14 ya dari Spice and Wolf remake jadi ya episode yang bagus sih gue gue suka ya jadi untuk kita kami lo opening sama endingnya operisamennya enak banget coba kaget openingnya nyanyi Aimer ya itu supaya ngikutin gue sama lagu-lagunya Aimer yang dia lagu-lagu Melo gitu ya yang sebuah yang sering goden itu yang nene 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 itu enak banget sebetul lagu aja gue berkali-kali tadi dalam lagu apetiga mirip seperti itu aduh bagus apetiga bagus ya gila dan tadi ada beberapa kalter juga yang cukup juga cukup penasaran juga juga ya siapa aja tadi tapi tidak tadi si Lauren sama holo menjaduk lanjutkan perjalanan yang dimana kemarin mereka kemarin tadi dia pergi ke sebuah daerah tadi gue lupa nama apa tapi mereka nanti bakal mendatangi sebuah festival nama festival art tadi dimana di versi itu tadi ya apa ya mungkin dia pengen beli sesuatu ya jajan-jajan gitu dan ya tadi ada sedikit adegan yang apa si holo sama sama lauras juga saling ngegoda ya itu matipikal lah mereka dan dimana kayak lauras pun juga berusaha juga gitu untuk ngegoda juga tapi akhirnya berakhir dengan holo yang menang cbc didi di uno reverse ya dan apa tadi juga kita ketemu kalah terbaru tadi yang dia pening yaitu adalah si Fermi yang dimana si Fermi ini adalah jadi anak-anak kecil tadi ya yang ngerebut pirang mata biru yang bisa dibilang tadi terpesona oleh holo ya si holo gitu ya beraket anggun Li sekali gitu ya apabilan kalau lagi digambarkan sebagai biarawati tadi kan jadi kayak gimana kenyataan ini barbar gitu enggak tempat dan tekan bodha gitu ya sih si holo aja deh kasihan tertipu gitu terus tadi apa mereka ngebahas terkait dengan apa beberapa hal tadi yang pertama kan tadi apa berkaitan sama desa apa namanya desa yang memuji apa buka muji nge-worship lah ya nge-worship Dewa Serigala Nah itu kayak tadi ngomongin deh apa juga kayaknya ngomongin yuit suhkan di daerah utara katanya dari yang orang waktu pernah ngomong kan yang di waktu yang di kota yang ada Apple apa itu aku lupa kan siapa itu yang ngomong bahwa ada sebuah desa yang dimana mereka itu memuji Dewa Serigala Nah itu kayaknya ya kayaknya adalah yang ada di am yaitu itu karena disebutin tadi sama holo bode itu pernah ngerasain sake yang dimasaknya ngerasainya itu alkohol ya itu berasa seperti kayak yang di desa yuit suh yang enak gitu nah kayak itu waktu pada saat perjalanan dulu mungkin ya itu apa bisa dibilang dia pernah dijamu juga seperti itu kayaknya jadi kayak ya pokoknya gue pikir kayak desa ya desanya sih itu desanya sih siapa desanya si yang sebelumnya ini episode 1 kalau itu desanya udah mulai kehilangan ini kan udah mulai kehilangan dengan mereka kepercayaan terhadap holo gitu jadi kayak muda lah terus Kenapa dibahas lagi gitu atau itu beda-beda desanya terus tadi ngomongin apa ngomongin hal-hal kayak misalkan tadi kan berkaitan sama apa mereka mau pergi kan tadi berangkat lagi seri tadi si laures juga ngejual paku juga tadi 120 paku terus tadi dia sambil apa namanya sambil nawar-nawar dikita menambah teman lama tadi ya marta di marta narta deh lupa terus tadi akhirnya mereka pengen pergi ke ini ya pengen pergi kakak si Allah pengen pergi ke yaitu nah kira mereka apa sih Lawrence tadi kita nyari kota yang terdekat adalah Nyohira jadi istilahnya Nyohira gitu nah dimana dengan ke Nyohira itu istilahnya dari Nyohira nyohira ke apa ke yaitu itu jarak itu sebulan kalau mereka naik reda narik apa namanya naik itu Nah kalau misalkan dia dalam mode serigala kan sih itu dua hari kan itu bisa cukup cepet tuh kalau dalam mode serigalanya jadi makanya sih laures tadi ya logik aja gitu minta holo kalau misalkan dia pengen apa pengen datang ke yaitu mungkin ya dia sendiri yang berangkat sendirian karena kan dalam mode serigalanya dia dalam waktu dua harian sebenarnya kalau mood gua ya kalau mood gua laures bisa pergi bareng tapi dia naik di punggungnya si holo kalau mood gua jadi nggak perlu pakai sering apa nggak perlu pakai dia punya kuda gitu Cuma kan dalam waktu dua hari ya yang kasih makan siapa mungkin bisa menolong sama si mart Makan itu tentunya adegan yang mart muncul dan gua nggak tahu sih apakah nanti si laures tetap bakal ikut atau dia tetap steedinya hero orang-orang saya itu udah itu steedinya hero sih kalau emang sih holo pengen datang ke yaitu nanti dia bakal apa namanya bakal pakai mode serigala tersekerja berangkat sendiri gitu tapi kayak terkasih laures jadi kayak khawatir ya sama sih holo kayak tapi begini loh begini 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 jadi saya dia punya ngasih tahu alasannya gitu bukan berarti dia mau ninggalin si holo sendirian tapi kita lihatlah nanti kayak gimana kedepannya ya istilahnya gitu jadi kita segitu aja untuk episode ke-14 ya dari apa Space and Wolf terima kasih udah nonton jangan lupa telekomendasikan dan nyalakan juga notifikasinya sampai jumpa di episode berikutnya ya episode ke-15 kayak gitu guys gitu aja terima kasih Hai 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 hai